Ketika membaca suatu novel, komik, atau manga, atau ketika menonton sebuah film, atau anime, yang pertama kali akan kita ingat biasanya adalah protagonis, sang tokoh utama. Namun sepertinya hal-hal seperti itu tidak berlaku ketika kita membaca manga 20th Century Boys. Justru yang paling membekas dari cerita ini adalah Filenya, sosok paling ikonik, misterius, dan tidak bisa ditebak. Seseorang yang tidak bisa terbang, tidak bisa menghilang, tidak bisa pula membunuh dengan mengandalkan kertas dan pena. Tetapi, tanpa itu semuapun, ia tetap bisa menjadi sosok paling berpengaruh dalam cerita 20th Century Boys. Dan itu membuat kita bertanya, hal apa yang menyebabkan orang-orang mau mempercayai dan bahkan memujianya? Dan dalam ceritanya, kenapa pula ia bisa dinopatkan sebagai presiden dunia? Spoiler alert, video ini mengandung spoiler dari keseluruhan manga 20th Century Boys. Tomodachi adalah karakter sentral dalam serial 20th Century Boys. Ia tampil sebagai antakunis utama yang mengendalikan benang-benang kekuasaan yang misterius dan karismatik. Di balik tirai sekte agama tanpa nama dan sayap politik terkait, dia adalah otak di balik partai persahabatan demokratik Jepang. Salah satu ciri khas dari karakter Tomodachi atau Friend adalah identitasnya yang disembunyikan dengan sangat baik. Selama sebagian besar cerita, kita tidak tahu siapa sebenarnya dia. Meskipun sejak awal telah diduga bahwa dia pasti salah satu mantan teman sekelas Genji. Hal ini, misteri ini menciptakan ketegangan yang kuat dalam cerita karena para tokoh utama dan pembaca sendiri mencoba mencari tahu siapa dia. Friend mempunyai tujuan untuk mengakhiri umat manusia menggunakan rencana yang dibuat oleh kelompok Genji. Sewaktu Masih Anak-anak yang ditulis di dalam sebuah buku yang dikenal sebagai The Professy Book atau Buku Ramalan. Sosok Friend pertama kali diperlihatkan di manga chapter pertama ketika ia menunjukkan dirinya yang dapat melayang di hadapan anggota kultusnya. Dari sini pun di kemunculan perdananya, kita sebagai pembaca telah diberikan suatu kesan bahwa ia, Friend, nantinya akan menjadi sosok yang besar. Tak dapat dibungkiri daya tarik dan karisma yang dimilikinya menjadikan ia pemimpin yang sangat berpengaruh dalam kehidupan orang-orang. Friend seringkali muncul pada saat-saat ketika masyarakat merasa terasing dan takut. Dia menjanjikan solusi atas masalah-masalah yang mereka alami dan orang-orang mencari pemimpin yang kuat dan dapat diandalkan dalam situasi seperti itu. Dia juga memanipulasi emosi. Dia menciptakan situasi yang menakutkan membuat orang mencari perlindungan dan pengaruhnya sebagai solusi. Ketidakpastian yang dia ciptakan menjadikan orang-orang semakin bergantung padanya. Seperti ketika ada robot raksasa menyerang dan menyebarkan virus yang mematikan. Di situasi yang dipenuhi keputusasaan itu, ia muncul seolah-olah pahlawan yang berhasil membunuh Raja Iblis. Seorang penyelamat yang datang membawa penawar atau vaksin dari virus jahat yang nyatanya ia buat sendiri. Friend menggantikan kekosongan di hati orang-orang dengan janji-janji yang menggoda. Friend menawarkan harapan dalam bentuk solusi atas masalah-masalah mereka, menjadikannya pemimpin yang dianggap dapat diandalkan. Contohnya saja ketika ia mempertahukan bahwa dunia akan kiamat dan hanya orang-orang yang bersamanya yang akan selamat. Atau ceramahnya tentang mereka, orang-orang di kultusnya yang akan melindungi dunia dari kejahatan. Identitas Friend yang tersembunyi di balik topeng yang tebal menciptakan aura misterius yang mengundang pertanyaan. Siapa sebenarnya dia? Pertanyaan ini memicu keingin tahuannya mendalam di kalangan masyarakat yang merasa kehilangan arah. Namun, lebih dari sekedar rahasia identitasnya, Friend memiliki kemampuan luar biasa untuk mempengaruhi orang-orang. Retorika berani yang dia miliki, mampu menyentuh emosi dan pikiran mereka. Dia berbicara tentang perubahan yang akan datang, tentang masa depan yang lebih baik, dan orang-orang terpikat oleh visinya yang terlihat agung. Sebagai pemimpin yang berkarisma, Friend menciptakan ikatan yang kuat dengan pengikut-pengikutnya. Dia mengendalikan mereka dengan cerdas, mengarahkan mereka untuk menjalankan rencananya tanpa ragu. Masyarakat yang tadinya terpisah-pisah, kini bersatu di bawah benderanya. Sekali lagi, visinya yang meyakinkan kemampuan retorikanya yang luar biasa, dan manipulasi emosionalnya menjadikan ia pemimpin yang memikat dalam cerita yang penuh misteri ini. Bila ada satu karakteristik yang paling kuat, paling menonjol dari sosok Friend, maka itu adalah kemampuannya dalam memanipulasi. Sejak awal, ia memang seseorang yang dipenuhi teka-teki. Setiap gerak-geriknya begitu membingungkan dan tak bisa ditebak. Satu hal yang begitu mengesankan darinya adalah ia bisa mengatur dan membuat situasi sesuai dengan kehendaknya. Ia bahkan bisa menipu seluruh dunia, menjadikannya sosok paling dipuja dan dipercaya. Kita telah banyak diperlihatkan bagaimana begitu cerdas dan pandainya dia. Ia bisa mengkiring Kenji dan teman-temannya untuk percaya bahwa Sadakyo adalah Friend. Hingga akhirnya, ia membuat skema seolah-olah telah terbunuh dan menjatuhkan dirinya dari atas gedung bersama Fukube, teman sekelas Kenji sewaktu SD. Yang padahal, ialah sosok Tomodachi atau Friend itu sendiri. Ini merupakan langkah yang sangat cerdas untuk membuat dirinya tidak dicerugai sebagai Friend. Apalagi sebelum Fukube terjatuh, ia mengatakan kalau sosok yang memakai topeng bukanlah Sadakyo, tetapi orang yang berbeda. Hal ini menyebabkan kebingungan, kerancuan yang membuat identitas dari Friend semakin kabur. Kejahatan berbaur dengan teleteki, mengaduk kebingungan, dan memperrumit identitas Friend seperti kabut yang lebih menebal. Di sini, Fukube berhasil membuat skema untuk melindungi identitas aslinya sekaligus membuat sosok Friend tetap menjadi misteri besar. Dan sepertinya, Friend atau dalam kasus ini Fukube, telah mengenal Kenji dengan sangat baik sehingga ia bisa memprediksi apa yang akan Kenji lakukan ke depannya. Seperti ketika Kenji mendatangi Rena yang merupakan anak dari Profesor Shikishima untuk mengumpulkan informasi. Friend di sini berada selangkah di depan Kenji. Ia telah menyiapkan jebakan, yaitu Rena itu sendiri. Jebakan yang justru akan membuat semua gerak-gerik Kenji diketahui. Friend bahkan membuat ramalan yang mengatakan bahwa ibu suci akan turun ke bumi. Hal ini didasarkan pada prediksinya atas perilaku Kriko, kakak Kenji, istrinya sendiri, yang akan membuat vaksin untuk virus yang disebarkannya. Di dalam buku ramalan baru yang ditulis oleh Fukube, di sana terdapat salah satu ramalan yang meramalkan kerusuhan yang akan dibuat oleh Kanna. Yang diduga sebagai sosok penyelamat yang akan mati. Namun nyatanya yang selalu memberikan pukulan terakhir pastilah Friend. Sang penyelamat yang akhirnya mati ternyata adalah suruhan Friend sendiri. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Friend atau sahabat bisa meramalkan situasi dengan presisi. Ini adalah skema jenius. Jeli sekaligus jahat. Dia berniat untuk membunuh Paus dan dia sendiri yang akan mengambil peran sebagai penyelamat. Kanna mungkin telah diantisipasi oleh Friend yang mengetahui kecerdasan putrinya dengan begitu rinci. Dengan sedikit petunjuk dan provokasi, Friend mengatur langkah-langkah agar Kanna bertindak sesuai dengan prediksinya. Dan jika sesuatu terjadi di luar ekspektasinya, bila Kanna bertindak di luar skenario, Friend tidak akan merasakan kerugian apapun. Mau bagaimanapun, pada akhirnya sang penyelamat yang mati tetaplah berasal dari orang-orangnya, pengikut fanatik dan gila. Kejadian-kejadian ini cukup membuktikan bahwa Friend adalah seseorang yang jeli dalam memperhatikan tingkah laku manusia. Gak bukan dari hasil pengamatan serta kecerdasan yang dimiliki, membuatnya seolah-olah bisa mengetahui apa yang akan dilakukan oleh orang lain. Tidak berhenti di situ, Friend juga menjadikan Kenji dan teman-temannya sebagai teroris. Ia terus memperopakandakan bahwa Kenji adalah teroris, sosok iblis, melalui media masa dengan masif dan berulang. Bahkan sampai dijadikan sebagai bahan pembelajar untuk anak-anak di sekolah. Hal ini tampaknya sebagai sarana pencucian otak. Dikarenakan otak manusia akan mengingat dan cenderung mempercayai atau setidaknya mewajarkan sesuatu yang sering ia lihat dan dengar. Dan buku ramalan baru yang ditulis olehnya dicetak dalam jumlah yang amat banyak yang bahkan diklaim akan melebihi jumlah dari alkitab sendiri. Tindakan ini adalah sebuah upaya doktrinasi tersembunyi. Dimana melalui peparan tiada henti, dengan melihat atau menemukan buku tersebut secara terus-menerus. Lambat laun, orang-orang pasti akan dibuat penasaran olehnya. Dengan isi yang menggoda, dipenuhi nuan sekeajaiban yang tak tertandingi. Buku ini dapat menjaring banyak jiwa, membuat mereka terpesona. Karenanya tidaklah mengherankan jika rasa takut meliputi Pastor Luciano. Ia memahami betul dampak mengerikan yang akan diberikan buku ini nantinya. Puncaknya adalah ketika Fred merancang gambaran dimana dia kembali dari alam kematian. Dengan cara yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Seorang pahlawan yang mengagumkan ia mengamankan paus dari kematian pasti. Skema ini bukan hanya kehebatan yang luar biasa, tapi memiliki makna yang lebih dalam. Dengan mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan figur paling suci dalam agama Kristen. Dia dengan tiba-tiba mengukir tempat abadi dalam sejarah. Ia secara otomatis telah menjadi seseorang yang tak terlupakan. Menjadi pahlawan untuk semua orang. Seorang pencipta keajaiban. Atau bahkan disucikan sebagai figur yang disamakan dengan Tuhan. Kebangkitannya dari kematian selaras dengan kisah Yesus yang mendalam. Kejadian inilah yang mengantarkan ia menjadi presiden dunia nantinya. Meskipun sosok Fred yang bangkit ini dicurugai bukanlah Fukube. Sebab di manga chapter 133, Fukube ditembak mati oleh doker Yamane. Ocho dan bahkan Manjoume sendiri telah mengkonfirmasi bahwa Fukube benar-benar mati dalam kejadian ini. Meskipun Friend dianggap penyelamat, orang suci, dan yang dikultuskan. Tetapi di balik topeng itu sebenarnya tersembunyi kebenaran yang menggelisahkan, menyakitkan, sekaligus menakutkan. Dia nyatanya adalah penipu ulung. Seseorang yang membohongi dunia. Seorang pembunuh masal yang berpura-pura menjadi penyelamat. Friend membunuh musuh-musuhnya dengan dalih penyucian. Ia adalah seseorang yang menakutkan. Bukan karena kekuatan fisiknya, tetapi karena pikiran dan karismanya yang mampu memanipulasi masa. Friend mengatakan ia telah menyucikan semua pemimpin kultus agama dan mengaku bahwa ada sebuah wasiat yang menyuruh ia untuk merealisasikan mimpinnya, yaitu menguasai dunia. Friend memiliki kendali besar atas kelompok pengikutnya dan memerintah dengan tangan besi. Dia menggunakan propaganda, manipulasi, dan kekuasaan untuk mengendalikan masyarakat. Namun, perannya dalam cerita tidak selalu cocok dengan definisi tradisional seorang diktator. Karena dia juga memiliki sisi misterius dan jarang menggunakan kekerasan secara langsung. Friend bisa saja menyingkirkan siapapun bila itu dirasa mengganggu rencananya. Dan sama seperti manipulator kelas satu lainnya, ia jarang mengotori tangannya sendiri. Di kebanyakan kasus, ia selalu menggunakan tangan orang lain, pengikutnya yang fanatik, untuk membunuh atau menyingkirkan musuh-musuhnya. Seperti ketika ia memerintahkan di asasin agar menyingkirkan pacar Kiriko, Moroboshi. Kemudian ketika Kiriko tengah berduka, ia datang mengisi kekosongan di hatinya. Friend hadir sebagai obat semua yang menawarkan kedamaian palsu. Persis sama dengan yang biasa ia lakukan. Friend merakit sebuah monster penghancur dunia yang tampilannya jauh dari kata menakutkan. Bodi monsternya terbuat dari balon udara yang bisa lepas landas. Kakinya dilapisi kain compang camping. Dan suara mengerikan yang dikeluarkannya ternyata hanya hasil dari roda kakinya. Dan nitrogennya yang bocor dari balon udara tersebut. Semua ini jelas tidak sesuai dengan bayangan Kenji atau siapapun. Namun ada dua kemungkinan dibalik ini semua. Pertama, Friend mungkin saja terbatas oleh waktu, sumber daya, dan kemampuan manusia. Sehingga robot ini tidak sehebat yang mereka harapkan. Atau kedua, ini mungkin adalah tindakan sengaja untuk memprovokasi dan meremehkan Kenji bersama teman-temannya. Dan jika memang begitu, maka ia adalah seseorang yang sangat pandai dalam mengeksploitasi emosi manusia. Dalam kedua kasus, hal ini menunjukkan bahwa Friend memiliki ambisi besar. Meskipun alat yang ia gunakan terlihat hancur, tetapi tekadnya untuk menghancurkan tidak bisa diremehkan. Di chapter 130, ketika Maruo dan Harunamiyo melakukan percakapan, disini terungkap sesuatu yang sangat menarik dan tak biasa. Harunamiyo mengatakan bahwa begitu kamu menjalani setengah abad dalam perjalanan hidupmu, wajahmu akan memancarkan jejak-jejak pengalaman yang telah kamu lalui. Namun, sungguh luar biasa. Hal ini tidak berlaku untuk Friend. Raut wajahnya, meskipun usianya telah mencapai setengah abad, tetap seperti wajah seorang anak. Lugu, polos, dan sama sekali tidak menunjukkan jejak-jejak emosi. Matanya yang begitu jernih, seolah-olah merupakan jendela menuju kedalaman batin yang tak terjamah. Arti dari ungkapan tersebut adalah untuk menggambarkan karakter Friend sebagai sesuatu yang di luar alam. Sesuatu yang misterius dan tak terjangkau. Dia tampaknya tidak terpengaruh oleh waktu, pengalaman, atau emosi seperti manusia pada umumnya. Salah satu misteri terbesar dalam 20th Century Boys adalah identitas asli dari Friend itu sendiri. Sampai ceritanya tamat pun, sampai sosok sejati Friend terungkap tetap masih menimbulkan segudang pertanyaan. Sejauh yang kita tahu, ada dua orang yang menjadi Friend, yaitu Fukube dan Katsumata. Fukubei Hattori adalah saingan Kenji saat kecil dan pemimpin grup Fukubei. Pada masa akhir tahun 1960-an, Fukubei menyusup ke markas rahasia yang dibangun oleh Kenji dan sahabat-sahabatnya untuk mengintip isi buku ramalan mereka. Di dalam tempat itu, dia tak sengaja bertemu dengan sosok misterius yang mengenakan topeng, Sadakiyo, yang juga memasuki markas dengan maksud tujuan yang sama. Sadakiyo memohon Fukubei untuk menjadi temannya. Meskipun Fukubei menyetujuinya, dia menegaskan agar Sadakiyo tidak memanggilnya dengan nama aslinya, melainkan menggunakan gelar sederhana. Inilah pertama kalinya Fukubei menggunakan sebutan tersebut. Fukubei kemudian membentuk kelompok yang terdiri dari dirinya sendiri, Sadakiyo, Yamane, dan Katsumata. Setelah membaca The Professive Book yang dibuat oleh Kenji dan teman-temannya, mereka berempat memutuskan untuk membuat versi alternatif yang mereka yakini lebih baik. Sebuah karya yang mereka beri judul The New Professive Book. Ketika mencapai usia dewasa, dia mengembangkan personal friend-nya menjadi seorang pemimpin sekte yang penuh karisma. Dengan jerdik, dia memanfaatkan apa yang dia pandang sebagai kerinduan orang-orang akan seorang penyelamat, menghadirkan petunjuk ajaib yang mencakup trik-trik misterius. Seperti melayang di udara. Untuk membuat orang-orang yakin bahwa dirinya adalah entitas gaib yang membawa keselamatan. Pada era 1990-an yang beromba, dia berhasil merayu Geriko Endo. Menciptakan ikatan yang memungkinkannya untuk memanipulasi Geriko dalam pengembangan virus yang mengerikan, yang menancapkan ancaman mematikan pada umat manusia. Fukubei mengatakan bahwa keajaiban itu harus lebih menghibur. Dan ia sepertinya menganggap bahwa semua trik yang ia lakukan adalah bagian dari itu semua. Sehingga saat triknya membengkokkan sendok dalam sebuah acara TV terbongkar sebagai kebohongan, Fukubei merasakan gelombang malu yang mendalam. Rasa malu itu bukan hanya karena akan menjadi bahan olok-olok teman-temannya, tetapi juga karena ia adalah tipe yang enggan untuk melihat ke dalam dirinya sendiri dan menghadapi kelemahan serta kesalahan yang dimiliki. Sebaliknya, ia cenderung menyalahkan orang lain atas kesalahan yang dia buat. Semua itu demi menjaga harga dirinya yang tampak superior. Dia bahkan sampai menggantung dirinya sendiri hanya untuk menunjukkan atau mendapatkan pengakuan bahwa ia memang benar-benar bisa menciptakan keajaiban, yaitu bangkit dari kematian. Fukubei tidak suka dan tidak terima ketika disebut sebagai pembohong. Dan kemarahannya melampaui batas sehingga dia merasa perlu untuk membahas dendam dengan menghancurkan orang-orang yang mentertawakannya. Yang kelah akan mengantarkan ia dalam rencananya memusnahkan umat manusia. Ini adalah contoh yang sangat jelas dari apa yang dikatakan oleh Mark Manson dalam bukunya, Everything is Fuck, sebagai mentalitas kekanak-kanakan. Dimana keinginan untuk pujian dan kenikmatan mengalahkan kemauan untuk berurusan dengan ketidaknyamanan dan kesulitan. Argumen ini sendiri diperkuat dengan ungkapan dewa yang secara garis besar mengatakan kalau Fran adalah seorang anak yang permainannya tidak pernah berhenti. Permainan anak-anak seperti aliran sungai yang mengalir tanpa henti takkan pernah reda. Meski ombak marah orang dewasa mencoba membatasinya, mereka hanya akan berhenti ketika waktu yang mereka tentukan telah tiba, yaitu ketika mereka telah tumbuh dewasa. Permainan anak-anak adalah sesuatu yang bersifat alami, tanpa henti dan tidak terkendali. Dalam ungkapan ini, kita menangkap kekhasan Fran yang ternyata masih memiliki sifat kekanak-kanakan. Sifat kekanak-kanakan Fran yang menginginkan kekuasaan dan pengaruh, mirip dengan anak kecil yang menginginkan kebebasan untuk terus bermain. Meskipun ungkapan ini entah diarahkan kepada siapa, Fukube atau Katsumata atau mungkin bisa saja mereka berdua. Dan sama seperti anak-anak pada umumnya, Fukube mendambakan pengakuan. Dan saat ia merasa diabaikan, tentunya ia akan marah. Seperti ketika momen dimana ia seharusnya dipercaya sedang berada di Osaka, namun sebenarnya ia malah berada di Tokyo. Dan saat Kenji dan teman-temannya mengetahui hal tersebut, dan saat tak ada seorang pun yang mempermasalahkan atau menyadari adanya kegenjilan, ia merasa kecewa, merasa diabaikan dan tak dipedulikan. Terutama setelah upayanya yang cerdik untuk menakut-nakuti Kenji dan teman-temannya dengan boneka Teru-Teru Bozu berakhir dengan kegagalan. Rasa kecewa dan malu atas kegagalannya ini akhirnya ia lampaskan kepada Sadakiyo. Pada intinya, Fukube hanya ingin merasa dihargai. Ketika seluruh kelas sibuk membicarakan pengalaman supernatural Kenji, Fukube tak bisa menyembunyikan rasa ketidakpuasannya. Dia juga sangat menginginkan menjadi pusat perhatian. Tetapi sayangnya, tidak ada yang tertarik untuk menanyakan tentang cara eksponya, yang pada kenyataannya bahkan tidak ia hadiri. Fukube menaruh dendam terhadap Kenji karena rasa rendah diri dan kondisi mentalnya yang dipertanyakan. Ketika Fukube mulai mengenakan topeng Sadakiyo, dia mengalami momen yang membingungkan saat menatap cermin. Refleksi dirinya tampak tanpa wajah. Ini memunculkan pertanyaan yang mendalam terkait psikologisnya. Apakah ini mencerminkan dirinya yang semakin tersesat dalam labirin identitasnya sendiri? Apakah ini tanda bahwa ia mulai meragukan jati diri Fukubenya? Dan apakah pada saat itulah sosok Fren mulai meraja lela dalam benaknya? Lalu, di chapter 175, di momen ketika ia menatap cermin yang retak, ketika yang terlihat kali ini adalah wajahnya sendiri, Fukube justru bingung dan bertanya. Pertanyaan ini membuka pintu ke dalam konflik batin yang semakin mendalam. Menimbulkan keraguan yang mendalam tentang identitasnya yang mungkin telah terpecah atau tercampur oleh peran yang dimainkannya. Di chapter 107, saat Sadakyo dengan jujur berbagi pengalamannya tentang penganiayaan dan pelecehan yang ia alami. Yang mengejutkan, ia juga mengungkapkan bahwa Fren adalah seseorang yang bersedia menjadi temannya dan mendengarkan keluh kesahnya. Namun, dalam realitas yang lebih dalam, hubungan ini menggambarkan suatu bentuk kekuasaan yang sangat merusak. Sadakyo merasa diperintah, dikendalikan, dan bahkan dihina oleh Fren. Mirip dengan seorang Buddha yang tunduk pada tuannya. Seperti yang dinyatakan oleh Koizumi Kyoko, hubungan semacam ini bukanlah persahabatan atau pertemanan. Dalam esensi sejatinya, Fren memanfaatkan kelemahan dan ketidaksetaraan Sadakyo dengan mengisi kekosongan di hatinya untuk mencapai tujuan manipulatifnya. Ini adalah contoh nyata dari teknik manipulasi yang kuat, ampuh, dan umum terjadi dengan mengeksploitasi ketidakseimbangan dan kelemahan individu tertentu demi keuntungan diri sendiri. Setelah Fukubei terbunuh, peran Fren kemudian digantikan oleh Katsumata. Setelah satu hal yang bisa membedakan mereka adalah topeng yang dikenakannya. Fukubei biasanya memakai topeng Ninjah Tori, sedangkan Katsumata biasanya memakai topeng aneh dengan simbol khas yang dibuat oleh Genji dan teman-temannya. Ada juga saat ketika Kiriko mengklaim bahwa Fren tidak akan menyakiti anaknya sendiri, yaitu karena, tetapi pria itu, seseorang yang bangkit dari kematian. Berbeda, orang itu tentu saja merujuk kepada Katsumata. Katsumata adalah salah satu anggota kelompok Fukubei. Dia tumbuh diintimidasi oleh orang lain. Ia mengakibatkan kebenciannya terhadap kemanusiaan. Dia selalu memakai topeng dan tidak pernah memperlihatkan wajahnya. Dia juga membenci Kenji, yang bertanggung jawab atas kematiannya saat kecil. Kenji pernah mencuri hadiah dari toko permen setempat dan membiarkan Katsumata yang disalahkan. Hal ini mengakibatkan Katsumata dimarahi oleh penjaga toko di depan teman-teman sekelasnya. Setelah itu, Fukubei dan Yamane mendekatinya. Fukubei mengatakan dia pantas menerima hukuman mati atas perbuatannya. Namun, Fukubei dan Yamane bingung membedakan Katsumata dengan Sadakyo. Sehingga mereka menyebarkan rumor bahwa Sadakyo yang mati. Berbeda dengan Fukubei yang berpura-pura memiliki kekuatan supernatural, Katsumata tampaknya memiliki kekuatan pre-kognitif. Selain itu, alasannya menghancurkan dunia berbeda dengan alasan Fukubei. Menurutnya, dunia tidak diperlukan. Sementara Fukubei hanya ingin perhatian dan terpaku untuk mengalahkan Kenji. Ia bahkan sampai mengatakan bahwa dirinya itu penting sedangkan dunia tidak. Dan mengklaim bahwa di dunianya tidak ada yang namanya kebaikan ataupun kejahatan. Bahkan ketika Kenji meminta maaf atas apa yang dilakukan padanya sebagai seorang anak, Katsumata menolak untuk menerima permintaan maafnya. Karena kalau itu terjadi, maka semuanya akan berakhir. Katsumata terbunuh oleh ledakan piring terbang yang ditaprakkan oleh mantan pembunuh Fukubei, nomor 13 di dalam helikopter. Selain dari itu, ada juga interpretasi alternatif yang menyebutkan bahwa Fukubei sebenarnya meninggal saat masih kecil selama liburan musim semi di kelas 6. Dan bahwa Katsumata telah mengambil identitas Fukubei sejak awal. Hal ini terungkap dalam Perfect Edition of 21st Century Boys. Artinya, Katsumata adalah orang dibalik keseluruhan kultus Fren. Ada petunjuk untuk hal ini, seperti yang kita lihat pada chapter 155. Bahwa Fukubei tidak pernah lolos dari pencegikan ketika trik gantung palsunya tidak berfungsi. Menyeratkan bahwa dia benar-benar mati pada saat itu. Dalam game simulasi, Fren berhasil menarik Fukubei versi anak-anak. Mungkin menutupi bahwa Fukubei tidak memiliki kemampuan supernatural dan meninggal pada tahun 1971. Hal ini juga dieksplorasi dalam live action-nya. Meskipun tidak jelas apakah Urasawa bermaksud agar ini menjadi akhir yang pasti sejak awal. Fren adalah diktator yang menghancurkan dunia. Seseorang yang menjadi presiden dunia setelah kebangkitannya dari kematian. Namun, mau sebaik apapun ia dalam berbohong dan menipu. Bahwa busuk pada akhirnya akan tercium juga. Fren dengan kecerdikan dan manipulasi yang luar biasa. Mampu menjalankan peran sebagai pemimpin sekte yang karismatik dan menarik banyak pengikut. Namun, pada akhirnya kebohongannya terungkap. Pengikutnya mulai meragukan niat dan tujuannya. Terutama ketika mereka menyadari bahwa mereka telah dimanipulasi. Fren jatuh dari pangkung besarnya. Dan kehilangan semua pengaruh dan otoritasnya. Perpecahan di antara bawahannya muncul ketika mereka merasa dikhianati dan mulai mempertanyakan motivasi dari Fren. Kehancuran Fren dalam cerita adalah contoh nyata bagaimana kebenaran akhirnya muncul. Dan mengungkap semua kebohongan yang telah dibangun seiring berjalannya waktu. Fukubei bahkan dibunuh oleh salah seorang teman atau pengikutnya yang paling awal bergabung. Yaitu dokter Yamani. Yang sudah muak dengan semua kebohongan yang dibuat olehnya. Terima kasih.